Sok-soan, akhirnya tabung-tabung uang di kemarin itu forex lah, robot lah, cia yaw-yaw, habis. Nah, 30% cicilan atau butang. Dengar baik Bapak Ibu yang terhormat, jangan punya butang lebih dari 30% penghasilan Anda tiap bulan. It's not smart. Anda akan tercekik. Kemudian, 40% itu biaya hidupmu. Saya ada catat, kalau sampai tiap bulan Anda minas kartu kreditmu, tagihannya, wow, lebih dari penghasilanmu. Kalau keuanganku selalu kurang, mungkin gayamu kebanyakan. Jadi pengelolaan keuangan kayak gitu, suami istri, bersama-sama, harus jadi satu. Jangan ada exit door, just in case. I'm gonna leave her, I have some account. Buat hidupin piaraan. Yang istri juga sama. Just in case, suami gua bertingkah. Gua punya uang cadangan buat bangun hidup lagi. No, don't make an exit. Jangan pernah nikah untuk exit. Yang pertanyaan kedua tadi, Jumai ini again. Untuk nabur, tangan-kanan, memberi tangan kiri, gak usah tahu. Yes. Jadi saya mau bahas soal sedekah ya. Jadi waktu kita menabur, Tadi, can you share the response? Tadi Pak Jodoh, soalnya kalau aku udah lengkap banget. I cannot preach it better, so I skip mine. Nah, kalau kita nabur, itu ada prinsip. 2 Korintus 9. Tendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita. Jadi prinsip memberi harus dengan? Suka cita.